Bahtera rumah tangga yang dibangun dengan susah payah oleh deretan artis tanah air ini pada akhirnya mengalami keretakan. Hal itu yang kemudian membuat mereka menyandang status janda di tahun 2024. Biar Fonlovs tidak penasaran dan bertanya-tanya dari artis tersebut. Berikut ini beberapa artis cantik yang menyandang status janda di tahun 2024. Sarwenda Nama artis yang satu ini belakangan menjadi perbincangan yang aktual di kalangan warganit. Suatu hal yang membuat demikian lantaran Bahtera rumah tangga yang dibangun sejak tanggal 22 Oktober 2013 pada akhirnya kandas di tengah jalan. Retaknya pernikahan artis fenomenal ini cukup mengejutkan banyak pihak. Mengingat sejauh ini dirinya dikenal sebagai pasangan yang harmonis. Pertiraian Sarwenda sempat diwarnai kabar berselingkuhan meski pada akhirnya isu yang berkembang itu tidak ditemukan bukti yang konkret. Sementara itu, Sarwenda sendiri resmi menyandang status janda sejak tanggal 24 September 2024. Duinda Ratna Selebriti berparas ayu ini merupakan ex-reporter di salah satu stasiun televisi swasta yang namanya mulai dikenal publik semenjak dipersunting oleh komedian sekaligus aktor bernama Furi Setia. Pasangan ini diketahui melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2015. Setelah sempat menikmati indahnya pernikahan, pada akhirnya perselisihan mulai menghampir hidup rumah tangga mereka. Hingga pada akhirnya perempuan berperawakan manis ini memutuskan untuk menyudai pernikahannya pada tanggal 5 Februari 2024. Pertiraian ini sempat mengejutkan banyak orang, sebab sejauh ini hampir tak terdengar berjekjokan di antara mereka. Wina Natalia Selebriti yang masih terlihat cantik dan menarik di usianya yang menginjak ke-47 tahun ini, harus kembali merasakan pahitnya pernikahan setelah patra rumah tangga yang dibangun bersama penyanyi kenaman tanah air, Anji Kandas di tengah jalan. Pernikahan yang berjalan selama 12 tahun itu pada akhirnya berakhir dengan perceraian pada tanggal 18 Juli 2024, setelah diputus secara ekot di pengadilan agama Cipinung Bogor, Jawa Barat. Menurut Bitangbrader bahwa yang membuat Wina Natalia memilih untuk berpisah dengan Anji, karena dia telah diduakan dengan wanita lain. Perpisahan ini sungguh menyayat hati Wina, mengingat dari pernikahannya juga telah dikaruni dua orang anak. Ditambah lagi, usia dari Wina sudah tak muda lagi. Perceraian ini merupakan kali kedua baginya, sebab pernikahan sebelumnya dengan wisin utama juga kandas di tengah jalan. Yasmin Oh Perempuan berpostur tubuh indah ini tak lain entah bukan adalah seorang model dan juga selebgram yang pada akhirnya mutuskan menambatkan hatinya pada seorang aktor bernama Aditya Zoni. Setelah sempat memadukasi, kemudian keduanya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 2021. Namun, sayang sekali pernikahan yang dibangun dengan penuh pengorbanan itu harus kandas di tengah jalan. Selepgram asal Malaysia tersebut resmi mencandang status canda pada tanggal 24 September 2024, setelah majlis hakim pengadilan agama Cipinung memutus cerai melalui ekot. Paula Verhoeven Model dan juga pemeran kelahiran kota Semarang pada tanggal 8 September 1987 ini tengah menjadi pusat perhatian, sebab hidup rumah tangga yang dibangun bersama seorang aktor bernama Baimung tengah berada di ujung tanduk. Retaknya Bahtera rumah tangga yang dibangun oleh pasangan selebriti ini cukup menyertai atensi publik, mengingat yang menjadi penyebab kehancuran pernikahan mereka adalah karena perempuan tinggi semampai tersebut diduga tega menduakan cintanya dengan pria lain. Saat ini Paula tengah menghadapi proses sidang perceraian setelah sebelumnya gagal mediasi. Sidang perdana yang berlangsung pada tanggal 30 Oktober 2024 berjalan dengan begitu alot, karena pihak Baimung maupun Paula Verhoeven saat menghadiri sidang cerai dengan agenda pembacaan permohonan sempat berdebat mengenai format sidang. Ditambah lagi kuasa hukum Paula keluhkan akses bertemu anak yang dibatasi oleh Baimung di sidang perceraian. Terima kasih telah menonton!